Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop tingkat dasar Bagaimana cara menghapus objek apapun yang ada di Photoshop dengan cepat dan mudah Untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di Tutoridwan.com Ini penjelasan secara teorinya teman-teman Disini saya jelaskan cukup detail Begini langkah-langkahnya Untuk menghapus objek yang tidak kita inginkan pada sebuah gambar atau foto Jadi seperti ini Baik kita praktekkan bagaimana cara menghapus objek dengan cepat dan mudah Sebelum kita mulai bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis Aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak menekan tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman kita mulai Bagaimana cara menghapus objek apapun yang ada di photoshop Saya buka photoshop Disini saya masih menggunakan photoshop cs6 Nah kita akan menghilangkan beberapa objek yang ada pada gambar Saya ambil contoh yang paling mudah dulu ini Gambar ini Misalkan kita ingin menghapus Gambar pesawat Di bagian atas ini Yang nampak hanya pesawat di bagian bawah sini Langkah pertama Untuk menyeleksi dengan mudah dan cepat Kita menggunakan ini teman-teman Lasso tool Ini Teman-teman bisa menyeleksi seperti ini Objeknya Misalkan kita ingin menghapus yang satu ini dulu Nah begini Sudah terseleksi seperti ini Teman-teman cukup klik kanan Pilihnya adalah fill Pilih fill Nah disini Pada jendela fill Pada jendela fill ini Pada use Ini teman-teman pilihnya adalah Content aware Pilih yang ini Baru teman-teman oke Kalau hasilnya seperti ini Teman-teman bisa mengulangi lagi seleksinya Seperti ini Baru klik kanan Pilih fill lagi Pilih yang sama Content aware Baru di oke Hasilnya seperti ini Kalau misalkan ingin menghapus Seluruh gambar yang ada disini Atau gambar pesawat yang di bagian atas ini Teman-teman Seleksinya begini Nah begini Baru teman-teman klik kanan Pilih fill Sama Pilihannya Content aware Baru Di oke Nah ini hasil seperti ini Gimana teman-teman Sempurna ya Nah ini contoh yang paling mudah Nah berikutnya Kita ambil contoh lain lagi Ini saya close aja Saya jawabnya adalah no Nah yang ini teman-teman Yang ini caranya sama Kita seleksi seperti ini Baru teman-teman klik kanan Pilih fill Sama pilihannya di oke Hasilnya seperti ini Nah ikutnya yang ini Yang gambar batu yang besarnya ini Kita akan Nampuk juga Begini Baru klik kanan Sama fill Terus sama juga pilihannya Terus di oke Nah hasil seperti ini teman-teman Gimana Oke ya Ini bayangan dari Pohon di sebelah sini Anggap seperti itu Gimana mudah bukan Nah berikutnya yang Tingkatnya agak sedikit Susah Ini saya close ya Setelahnya no Saja Nah ini Kita akan menghilangkan gambar orang ini Berarti saya seleksinya begini Saya zoom aja Tekan IOT Baru scroll Saya zoom juga di sini Saya seleksi begini teman-teman Nah begini Begini Kesini Dan kesini Baru klik kanan Pilih fill Langkahnya sama Usenya content aware Terus saya oke Nah begini kan Hilang kan Nah bagaimana Biar ini Bisa tercopy Kesini Jadi teman-teman Harus menyeleksi ini Nah ini kita seleksi dulu Begini Nah begini Sudah seleksi seperti ini Baru teman-teman Ctrl J pada keyboard Kita akan menduplikat Ctrl J Kita ganti Pointer kita menjadi Move tool Ini kalau saya geser Ada begini teman-teman Nah ini Nah ini yang kita balik Berikutnya Ctrl T Atau Centang disini Ini sedikit manipulasi Teman-teman Nah selanjutnya Ini kita balik Teman-teman Kita balik Begini Oke Kita posisikan Yang tepat Begini Nah Sudah begini Teman-teman bisa Klik ini Wrap Kalau tidak aktif Misalkan begini Saya centang dulu ya Misalkan tidak aktif Seperti ini Teman-teman cukup Klik saja disini Atau disini Di sudut-sudut kotak ini Klik gini Klik sekali aja Klik gitu ya Maka akan aktif ini Wrapnya Baru sama teman-teman Klik disini Baru teman-teman Tarik ke bawah Begini Untuk meluruskannya Nah gini Sudah mulai lurus Ini ya Oke Setelah itu Baru di Centang Atau di Oke Nah ini kan Kenapa dia Nggak nyambung Ini kelebihan Tadi kita nyeleksinya Disini Teman-teman Aktifkan Ini aja Arrest Atau tombol Delete Arrest tool Disapu disini Nah Nah gitu teman-teman Nah gimana Ngambung ya Nggak ada orangnya lagi ya Oke Tinggal Layar ini Layar 1 Dan layar background Teman-teman gabungkan Dengan cara Ctrl E aja Pada keyboard Ctrl E Nah itu sedikit manipulasi Teman-teman Paham ya Oke Ini kita close Close Jawabnya saya no aja Nah berikutnya Yang tingkat Kesulitannya Tinggi nih Pertama kita akan Menghilangkan Bagian sini dulu Jadi orang-orang Yang ini Gambar ini Gambar ini Gambar ini Akan kita Hapus Tapi tidak Menghapus Background belakangnya Teman-teman ya Oke Saya seleksi dulu Dengan menggunakan Lasso tool Dari sini dulu Yang ini dulu Saya seleksi bagian sini dulu Nah begini Seleksi dulu Oke Iya Baru klik kanan Pilihnya fill Caranya sama Terus di oke Nah ini kan masih ada nih Gak apa-apa Kita seleksi ulang lagi Masih klik kanan Fill Oke Nah ini kan Hilang begini nih Gak apa-apa Entrode Gak apa-apa Kita perbaikin Berikutnya yang ini lagi Kembali begini Lagi Kesini Oke Ke bawah sini lagi Kesini Kesini Dan Kesini Baru klik kanan Pilih fill Oke lagi Nah seperti ini Oke Gak apa-apa Yang ini Kita seleksi begini dulu Bagian sini Klik kanan Fill Oke Oke Sudah mulai kurang Harus beberapa langkah Teman-teman memang Ini Gini lagi Klik kanan Fill Oke lagi Nah ini sudah mulai tertutupin Nah ini Cara memperbaikinya Teman-teman Ini kita seleksi dulu Di bagian sini Seleksi dulu begini Kita ambil seleksi begini Untuk Hoodie nya Bagian lengan nya Nah gini aja Nah kesini teman-teman Nah teman-teman Tinggal menduplikat Menduplikat Menggunakan Ini Stample Nah gitu ya Kita besarkan Kecilkan Dengan menekan Tombol kurung buka Dan kurung tutup Ya pada keyboard Nah ini Tekan alt Kita ambil Contoh dari sini Kita ambil Nah Kenapa diseleksi Biar Saat kita menyetempelnya Tidak Tidak masuk Ke bagian lainnya Di sini Nah ini Saya ambil dari sini Tekan alt Klik Gitu ya Kita ambil Contoh gambar Di sini Nah gitu teman-teman Untuk Menyetempelnya Nah kalau di bagian sini Saya kecilkan dulu Teman-teman Kecilkan dulu Kita ambil Di sini Tekan alt Ngambil ya Sepusatnya sedikit Nah gitu ya Nah gini Tekan alt Saya baru ambil Contohnya di sini Nah ini kita ambil Contohnya gini Sambung Oke sambung lagi Sambung lagi Oke Kalau misalkan kurang pas Ambil lagi di sini Di sini Di sini lagi ambil Contohnya Kita sambung Kesini Begini Begini Oke teman-teman Seperti itu Kerapian Tergantung Saat teman-teman Menyetempelnya Kalau sudah seperti ini Nah di bagian sini Di ambil Di sini teman-teman Alt Ambil di sini Nah gitu Ambil lagi di sini Kita besarkan lagi Sedikit stempelnya Alt Ambil di sini Baru ke sini Oke Jadi seperti itu Ctrl D Menghilangkan seleksi Nah yang ini Kita seleksi juga Caranya sama Teman-teman Di sini Saya siap Begini Terkadang ada itu Desain yang Apa namanya Yang minta Menghilangkan Objek tertentu Pada gambar Jadi teman-teman Memang harus Bisa menguasai Teknik ini Oke Baru klik kanan Pilih fill Nah baru ini Pilihannya sama Terus di oke Nah ini sudah hilang Nah tinggal Memperbaiki Di bagian sini Teman-teman nih Ctrl D Ini sebenarnya Gak perlu Dibaiki juga Gak apa-apa Tapi kalau Mau kita perbaiki Di bagian sini Tekan alt Zoom sedikit Di scroll ya Teman-teman Bisa menyeleksi Di sini Di bagian sini Langannya nih Hanya begini aja nih Seharusnya gitu kan Nah gini Seharusnya begini Nah gunakan lagi stempel Kan alt Gitu ya Alt Kita ambil Contoh gambarnya Alt Baru di klik Gitu Bisa disini Baru di klik Nah Sini lagi teman-teman nih Nah Sini lagi Selesai Ctrl D Nah ini hasil kita Mudah tanpa Gambar yang Lain Gimana teman-teman Mudah bukan Bagaimana cara Menghilangkan Atau menghapus Objek apapun Yang ada di photoshop Dengan menggunakan Lasso tool Dengan menu fill Dan dibantu Dengan menggunakan Stempel Nah itulah tutorial Dasar bagaimana Cara menghapus Objek apapun Yang ada di photoshop Semoga tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga Kesehatan diri Dan keluarga Dan sukses selalu Untuk anda Assalamualaikum Terima kasih